Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati otala Berapa juz yang kita baca Dari Al-Quran setiap harinya Mungkin ada di antara kita yang Membaca Quran Satu juz setiap hari Dengan istilah one day one juz Mungkin ada yang lebih dari satu juz Tapi ada yang kurang dari satu juz Maka pentingnya kita bermula zamah Setiap hari dengan membaca Al-Quran Kenapa karena Nabi bersabda Ikro'ul Quran Wahai umatku Wahai umat Islam Bacalah Al-Quran Sayati Yaumal Qiyamah Shafi'an Li Ashabihi Akan datang bacaan Quran itu pada hari kiamat Untuk memberikan syafaat Pertolongan-pertolongan kepada ahlinya Kepada yang membaca Semakin banyak ayat-ayat yang kita baca Maka semakin banyak pertolongan Syafaat yang akan kita terima dari Al-Quran Sehingga sejak di dunia Sampai di alat Insya Allah akan kita dapatkan banyak syafaat Dengan syafaat tadi akan memudahkan urusan dan perkara kita Sehingga di hati selain Nabi juga bersabda Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang-orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran Karena di dalam Al-Quran terkandung berbagai macam petunjuk-petunjuk Semakin banyak ayat yang kita pelajari yang kita pahami Maka setiap langkah-langkah kita akan ditunjuk di Al-Quran Kemudian kalau kita ajarkan kepada orang lain Saudara kita, anak kita Atau siapapun yang kita temui Dengan harapan kita juga ingin membaikan mereka Sehingga menjadi orang-orang yang baik Maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahan pahala Kemudian di dalam Al-Quran juga Ada berbagai macam manfaat atau falilah Sebagian adalah untuk obat dalam hati kita Maka mari kita semua Bapak Ibu Sebagai orang-orang Islam harus bermula zamah dengan Al-Quran Entah kita baca, entah kita pelajari tafsir atau makna-maknanya Atau kita ajarkan dalam taklim-taklim Secara langsung maupun tidak langsung Semoga dengan kita bermula zamah dengan Al-Quran Allah akan berikan kepada kita Pertolongan-pertolongan dengan Al-Quran Dalam kehidupan di dunia sampai besok di akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Eh! Masuk marah ya